Pasca diamankan petugas kepolisian Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi. Tiga orang korek narkoba jenis sabu seberat 15 kg terencana tindak pidana pencucian uang. Pasca berhasil diamankan kepolisian Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi pada Kamis 9 Januari. Ketiga orang tersangka korek narkoba jaringan lapas Cipinang yakni JH, M, dan GM hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan petugas kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara ternyata ketiga orang tersangka tersebut mengaku dikendalikan oleh seorang narapidana lapas Cipinang. Dengan imbalan di setiap sekali transaksi ketiga tersangka diupak 68 juta rupiah untuk sekali antar. Atas pengakuan tersebut Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Eka Wahyudinata mengatakan, akan menelusuri transaksi yang dilakukan tersangka dan narapidana. Dan tidak menutup kemungkinan narapidana dan ketiga tersangka akan dikenakan Undang-Undang Pencucian Uang. Langsung, jadi intensif dihubungi untuk mengendalikannya sampai dengan suruh buang handphonenya, sampai suruh buang ini, handphonenya dipecah-pecah kemudian dibuang, kemudian melepas stiker juga, melepas stiker kemudian ditransfer, upahnya sementara ditransfer dengan rekening BRI yang dimiliki oleh saudara W yang tengah ini. Kemudian baju yang digunakan pada saat ini sudah dipotong-potong, dirobek-robek untuk menghilangkan jejak. Sebelumnya, jajaran kepolisian Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu jasa pengiriman barang di kawasan Jambi Timur. Dari pengungkapan tersebut, petugas suruh mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya yakni narkoba jenis sabu seberat 15 kg, satu unit sepeda motor, satu unit mobil, serta beberapa barang bukti lainnya.